Selamat datang di Virtual Tour Masjid Istiqlal, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Selamat datang para peserta Virtual Tour Masjid Istiqlal, Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini di kesempatan Selasa 5 Oktober 2021. Dan tentunya Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga di 5 Oktober 2021 bertepatan dengan hari jadinya Tentara Nasional Indonesia. Untuk itu saya mengucapkan dirgahayu TNI yang ke-76 bersatu, berjuang, kita pasti menang. Sekali lagi salam hormat kepada seluruh jajaran TNI di seluruh Indonesia. Salam hormat dari kami dari Istiqlal, Merdeka. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, kita berjumpa di acara Virtual Tour Masjid Istiqlal. Saya Didi Hadian, staff protokol Masjid Istiqlal mengucapkan selamat datang tentunya. Dan sebelum kita menuju ke acara intit nanti, ada skapur sirih dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Tentunya alangkah baiknya kita dengarkan. Skapur sirih dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Hazi Nasaluddin Umar, MA. Dipersilahkan. Alhamdulillah, New Istiqlal sedang terwujud. Di depan mata Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian, datanglah ke Masjid Istiqlal atau saksikanlah meralui virtual ini. Kalian nanti akan menjumpai sesuatu yang sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya seperti kita tahu bahwa ketika Bapak Presiden, Pak Jokowi meresmikan penggunaan Masjid Istiqlal setelah di renovasi. 42 tahun baru kali ini dilakukan renovasi besar-besaran. Kita sudah punya dua basement, dua lantai basement yang bisa menampun 800 mobil. Kemudian kita juga melakukan pembaruan lighting, ya pencahayaan. Dulu susah orang mengaji di dalam Masjid Istiqlal karena lampunya terlalu tinggi di atas. Nah sekarang lampunya sangat canggih. Iya, kemarin ada viral lampu disco, itu nggak benar. Itu hanya untuk pengecekan terakhir bagaimana kesiapan lampu-lampu Istiqlal itu bisa memberikan penerangan yang sangat terang kepada Masjid Istiqlal. Jadi itu hanya pengujian tim lighting, ya. Kemudian kita juga punya sound system yang sangat canggih. Kita juga punya CCTV, sekitar 140 CCTV yang sangat canggih. Mungkin paling canggih di antara kantor-kantor yang ada di Jakarta sekarang ini. Karena bisa mendeteksi siapa orang yang iseng di Masjid Istiqlal dengan pendekatan biometrik. Masjid Istiqlal juga punya banyak program, antara lain pendidikan kadar ulama, pendidikan kadar ulama perempuan, setingkat S2 dan S3, kerjasama dengan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta atau PT.IQ. Masjid Istiqlal juga punya banyak andalan-andalan untuk kaum remaja, kaum milenial. Antara lain kita juga punya, insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan di-launching kuliner. Sambil menyaksikan indahnya pemandangan sungai yang memutari Istiqlal ya. Jadi Istiqlal itu kan seperti pulau, dikelilingi oleh sungai. Dan di samping sungai-sungai itu ada tempat-tempat untuk bisa bersantai sambil menunggu waktu sholat. Nah bisa makan, bisa ngopi, dan bisa menyaksikan pemandangan Istiqlal dari luar. Istiqlal juga punya banyak program-program lain, program internasional. Kita memiliki jaringan yang sangat luas. Istiqlal diminta sebagai ketua jaringan Masjid Ibu Kota. Kemudian juga imam besar Masjid Istiqlal diminta untuk menjadi pimpinan imam-imam seluruh dunia. Itu satu kepercayaan. Dan yang paling penting juga adalah Masjid Istiqlal ini punya TV, TV Istiqlal, punya Instagram, punya Youtube, punya macam-macam media sosial yang kita miliki. Dan para pemirsa dan saudara-saudara sekalian bisa mengakses Masjid Istiqlal melalui Youtube atau melalui media-media sosial apapun. Dan harapan saya tidak sempurna menceritakan seperti ini tanpa kalian harus langsung melihat apa yang terjadi, apa yang baru, dan apa yang sedang terjadi di Istiqlal sekarang ini. Karena itu saya mengucapkan selamat datang kepada siapapun, agama apapun, etnik manapun, datanglah ke Istiqlal. Insya Allah kami akan menjadi tuan rumah yang baik bersama dengan kawan-kawan kami semuanya. Demikian dari saya selaku imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sekapun siri dari imam besar Masjid Istiqlal sekilas tentang Istiqlal. Baik kita langsung ke acara puncak atau acara inti di kesempatan siang hari ini. Jadi saya beritahukan dulu, menjelaskan Istiqlal secara global, secara detail tidak cukup tiga subuh. Jadi saya memaparkan tentang Istiqlal pada acara virtual kali ini. Hanya durasi satu jam setengah. Untuk pemaparan materi itu cuma kurang lebih 45 menit. Dilanjutkan dengan acara tanya-jawab interaktif. Jadi jamaah Mas Istiqlal yang mengikuti Zoom virtual ini bertanya dan insya Allah kami menjawab. Terima kasih telah menonton! Baik, saya mulai saja sejarah singkat tentang Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal yang terletak di pusat ibu kota Jakarta merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan Masjid Istiqlal diprakarsahi oleh beberapa tokoh Islam yang kemudian disetujui oleh Presiden Insinyur Soekarno atau Presiden pertama Republik Indonesia yang juga melakukan penanaman tiang pancang pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal pada hari Jumat 24 Agustus 1961. Masjid Istiqlal yang berdiri megah dan kokoh ini tidak saja merupakan lambang kebesaran umat Islam di Indonesia, melainkan juga menggambarkan kerukunan bangsa Indonesia yang beraneka suku bangsa, beragam bahasa, dan multiagama. Masjid Istiqlal adalah hasil karya seorang arsitek asli Indonesia yang beragama nasrani bernama Federik Silaban. Masjid Istiqlal ini berdiri di atas lahan bekas Taman Wilhelmina yang terletak di sebelah timur laut lapangan Medan Merdeka yang didalamnya berdiri Monumen Nasional. Di sebelah timurnya berdiri gereja katedral katolik dan di arah selatannya terdapat gereja protestan Immanuel. Masjid Istiqlal selain digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam, masjid ini juga digunakan oleh berbagai organisasi Islam di Indonesia sebagai kantor, aktivitas sosial, dan kegiatan umum. Sejak berdiri hingga saat ini, masjid Istiqlal telah menjadi destinasi wisata baik domestik maupun internasional. Jadi yang datang ke Istiqlal ini tidak hanya dikunjungi oleh umat Islam itu sendiri, tapi banyak di antara mereka yang berkunjung ke masjid Istiqlal adalah non-muslim. Masjid Istiqlal sebagai masjid negara seringkali digunakan sebagai pusat perayaan hari-hari besar umat Islam, seperti Nujul Al-Quran, Idul Fitri dan Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang mana seluruh acara tersebut dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, para penyebat tinggi Republik Indonesia, serta dihadiri oleh para duta besar negara perwakilan, negara-negara sahabat. Seperti biasa, biasanya acara tersebut diserahkan langsung oleh berbagai stasiun televisi, baik nasional maupun internasional. Hadirin jamaah Masjid Istiqlal, peserta Zoom virtual tour Masjid Istiqlal, gagasan pembangunan Masjid Istiqlal muncul antara tahun 1950 sampai 1953. Dari para ulama dan tokoh-tokoh Islam seperti kita ketahui, Kihai Haji Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, Kihai Agus Salim, Kihai Anwar Cokra Aminoto, Insinyur Sofyan dan Kihai Haji Taufiku Rahman, yang mendambakan, yang menginginkan berdirinya sebuah masjid yang megah, fenomenal di ibu kota Jakarta. Jakarta, ide pembangunan Masjid Istiqlal tersebut kemudian bergulir dan berkembang menjadi rencana pembentukan sebuah yayasan yang akan mewujudkan rencana pembangunan masjid itu sendiri. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 1954 dilaksanakan sebuah rapat akbar yang dipimpin oleh Kihai Haji Taufiku Rahman, yang mana rapat tersebut hampir diikuti secara keseluruhan mencapai 300 ulama dari seluruh Nusantara atau tokoh-tokoh Islam waktu itu bertempat di gedung pertemuan Decapak atau di daerah Medan Merdeka Utara yang kemudian waktu itu 1961 ada pembongkaran gedung tersebut karena ada pembangunan monumen nasional. Hasil dari rapat tersebut adalah terbentuknya yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai langsung oleh Kihai Haji Anwar Cokro Aminoto sebagai langkah awal mewujudkan ide pembangunan masjid tersebut atau sebagai masjid nasional. Nama Istiqlal diambil dari bahasa Arab yang berarti Merdeka, sebuah simbol dari rasa bentuk rasa syukur bangsa rakyat Indonesia atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT. Selanjutnya Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno menyambut baik ide tersebut dan mendukung sepenuhnya berdiri yayasan Masjid Istiqlal. Beliau kemudian membentuk Panitia Pembangunan Masjid Istiqlal atau PPMI di mana kemudian beliau selain menjadi kepala bagian teknik juga sebagai Ketua Dewan Juri Sayembara Maket Masjid Istiqlal yang diumumkan melalui surat kabar dan radio Republik Indonesia karena waktu itu corong informasi nasional hanya radio Republik Indonesia dan berbagai media cetak lainnya. pada tanggal 22 Februari 1955 melalui pengumuman tersebut para asitek baik perorangan maupun lembaga diundang untuk berpartisipasi dalam Sayembara tersebut. dan tentunya yang sedikit menggelitik hati saya pada kesempatan tersebut dalam terkutip ya ada sedikit perbedaan antara Wakil Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia antara Bung Hatta dan Bung Karno tentang penentuan lokasi Masjid. Dalam perencanaan menentukan lokasi pembangunan Masjid Wakil Presiden Republik Indonesia ke satu Doktorandas Haji Muhammad Hatta mengusulkan Jalan Muhammad Husni Tamrin yang kini menjadi lokasi berdirinya Hotel Indonesia sebagai lokasi untuk pembangunan Masjid Istiqlal karena pertimbangan di tengah-tengah lingkungan masyarakat muslim yang dekat dan belum ada bangunan berdiri diatasnya. Selain itu Wakil Presiden Doktorandas Muhammad Hatta tersebut juga berdasarkan pertimbangan hematnya biaya yaitu tanpa mengeluarkan dana untuk menggusur bangunan-bangunan yang ada di atas di sekitar lokasi karena beliau seorang ekonomi ya begitulah hemat beliau. Sementara Presiden Republik Indonesia mengusulkan Taman Wilhelmina sebagai lokasi pembangunan Masjid Istiqlal. Saat itu Taman Wilhelmina merupakan taman luas yang didalamnya terdapat runtuhan benteng Belanda dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan pemerintah serta pusat-pusat perdagangan juga dekat dengan Istana Merdeka. Hal ini sesuai dengan simbol kekuasaan Kraton Jawa di daerah-daerah di seluruh Indonesia Masjid selalu berdekatan dengan Kraton atau dekat dengan Alun-Alun. Dan Taman Merdeka dianggap sebagai Alun-Alun Ibu Kota Jakarta. Selain itu Presiden Soekarno menghendaki Masjid Istiqlal berdampingan dengan Gereja Katedral Gereja Immanuel untuk melambangkan semangat persaudaraan semangat persatuan semangat toleransi antarumat beragama sesuai dengan Pancasila. Setelah menerima dan membahas berbagai masukan dalam musawarah akhirnya ditetapkan lokasi pembangunan Masjid Istiqlal di Taman Wehel Minah untuk memberi tempat masjid bekas benteng Belanda yaitu Citadel Prince Frederick yang dibangun pada tahun 1837 itu dibongkar untuk lokasi pembangunan Masjid Negara Republik Indonesia yaitu Masjid Istiqlal. Dan kita langsung menuju ke tahun 1955 pada tanggal 22 Februari sampai dengan 30 Mei 1955 Panitia Pembangunan Masjid Istiqlal mengadakan satu seimbara rencangan gambar Masjid Istiqlal. Selanjutnya Presiden Soekarno menyanggupi untuk membantu pembangunan Masjid bahkan memimpin sendiri penjurian seimbara desain gambar Masjid Istiqlal melalui beberapa kali sidang di istana khususnya di istana Bogor sebagai Dewan Juri terdiri dari Profesor Insinyur Ruseno Insinyur Haji Juanda Profesor Insinyur Suardi Hamka Haji Abu Bakar Aceh dan Umar Hussein Amin Selanjutnya Presiden Soekarno selaku ketua Dewan Juri seimbara gambar Masjid tersebut menyiapkan dana atau hadiah bagi pemenang berupa uang sebesar 25.000 rupiah serta bintang istiqlal terbuat dari emas murni seberat 75 gram dari banyaknya peserta itu dipersumbit lagi menjadi 27 peserta saja yang memenuhi persaratan pembuatan masjid yang fenomenal tapi setelah 27 gambar tersebut dipilih ternyata yang masuk putaran final itu cuma 5 saja terdiri dari yang memenuhi syarat pembuatan masjid yang fenomenal besar dan tahan lama tentunya 5 peserta tersebut diantaranya 1 Bapak Predik Silaban dengan moto ketuhanan Raden Utoyo dengan rancangan istighfar Hans Gronewegen dengan moto rancangannya dengan Sandi Salam mahasiswa ITB atau disitu ada 5 orang mahasiswa ITB dengan Sandi Ilham Ilham 5 ya dan ada 3 mahasiswa ITB juga dengan rancangannya Katulis Setiwa setelah proses penjubian yang sangat panjang dengan mempelajari rancana atau rancangan arsitektuk beserta makna terkandung di dalamnya berdasarkan gagasan para peserta maka akhirnya pada 5 Juli 1955 Presiden Soekarno selaku ketua Dewan Juri memutuskan desain rancangan dengan judul Ketuhanan karya Bapak Predik Silaban dipilih sebagai pemenang Sembara Rancangan Arsitektur Masjid Istiqlal Selanjutnya Bapak Predik Silaban adalah seorang atau orang asli Indonesia yang beragama Kristen Protestan kelahiran dari Sumatera Utara 13 Desember 1912 Bapak Predik Silaban merupakan anak dari pasangan suma istri Bapak Zona Silaban Nari Yuboru dan Nori Yuboru Simora Selanjutnya Bapak Predik Silaban melanjutkan sekolah di salah satu lulusan terbaik di Akademi Van Monchus Amsterdam pada tahun 1955 dan itulah salah satu anak bangsa terbaik yang dipunyai oleh Republik ini hadirin jamaah Mas Istiqlal awal pembangunan Mas Istiqlal itu sekitar 1950 hingga akhir 1960-an Taman Wehelmina waktu itu yang dekat dengan lapangan bantel dikenal sepi gelap kotor dan tidak terurus tembok-tembok bekas bangunan benteng pertahanan Citadel itu tersebut dipenuhi dengan lumut disana-sini rumput ilalang dan lain-lain kemudian pada tahun 1960 di tempat yang sama ribuan orang ribuan orang yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat biasa pegawai negeri swasta alim ulama anggota TNI dan Polri bekerja bakti membersihkan taman yang tak terurus tersebut itulah bentuk daripada gotong-royong waktu itu jadi ingin membuat sebuah masjid dengan tempat yang kumuh maka serentak masyarakat biasa sampai masyarakat yang punya jabatan tinggi juga ikut membersihkan lapangan bekas taman Wilhelmina tersebut setahun kemudian tempatnya pada tanggal 24 Agustus 1961 tanggal yang bertepatan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tanggal yang paling bersejarah bagi umat muslim Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya karena dipilih sebagai momen pemancangan tiang pertama oleh Bapak Presiden Soekarno yang ketika itu langsung bertindak sebagai kepala bidang teknik untuk pertama kalinya jadi Istiqlal dibangun pada tanggal di pancang tiang pertama pada tanggal 24 Agustus 1961 di bekas benteng pertahanan Belanda atau Taman Wilhelmina jadi Taman Wilhelmina dibangunlah sebuah masjid besar di atas runtuhan benteng tersebut menjadikan simbol kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sebuah masjid yang disepakati bernama Istiqlal dan Istiqlal itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya kemerdekaan sehingga jadilah masjid Istiqlal sampai saat ini perlu jamaah masjid Istiqlal yang perlu jamaah atau pesetajum virtual tour masjid Istiqlal ketahui tahukah ajan pertama dan proses pembangunan masjid Istiqlal pada pertama kalinya waktu itu keadaan politik dalam negeri yang cukup memanas berakibat pada tersendatnya proses pembangunan masjid Istiqlal pasalnya pembangunan masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut bersamaan dengan beberapa pembangunan proyek proyek merjusuar seperti Glora Bung Karno Monumen Nasional dan lain-lain banyak sekali proyek-proyek bersamaan pada tahun 1960-an itu terjadi sangat banyak karena ini merupakan gengsinya Presiden Soekarno kepada luar negeri jadi kita ingin membuat Indonesia ini modern dan maju tentunya selanjutnya proyek Masjid Istiqlal masih terganggu penyelesaiannya puncaknya itu pada peristiwa meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965 sampai 1966 pembangunan Masjid Istiqlal terhenti sama sekali dan hanya menyisakan tiang-tiang beton besar tersembunyi di rindangan rindangan pohon yang besar waktu itu selanjutnya diawali kegundahan seorang prajurit berpangkat mayor beliau bernama Bapak Yunan Helmi Nasution yang terbuka hatinya melihat proyek pembangunan yang sangat vital dan terlunt-terluntah ini mengajak masyarakat untuk ikut di barisan depan maka beliau menghubungi daripada seniman-seniman dan budayawan muslim untuk memikirkan solusi agar pembangunan Masjid Istiqlal ini dapat diselesaikan berulah ketika himpunan seniman budayawan Islam memperingati miliarnya yang ke-20 sejumlah tokoh ulama pejabat negara menggugah melanjutkan pembangunan Masjid Istiqlal yang dipelopori langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia waktu itu Kiai Haji Muhammad Dahlan supaya penggalangan dana mewujudkan fisik masjid digencarkan kembali dan tentunya waktu itu ada yang sangat menggelitik perasaan saya Menteri Agama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sedikit protes ke Bapak Presiden beliau berkata begini Bapak Presiden di tahun 60-an ini banyak sekali bangunan-bangunan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia tapi toh kenapa Istiqlal sangat terbengkalai pembangunannya tidak seperti Glora Bung Karno atau Istora Senayan Jakarta Monumen Nasional dan Istiqlal itu sendiri sebagai proyek mercusuar proyek yang sangat besar sekali tapi dengan santenya Bapak Presiden Soekarno bilang begini Menteriku seandainya Glora Bung Karno tidak selesai pada waktunya saya malu sebagai Presiden karena pada tahun 1960-an juga itu kita menyelenggarakan ASEAN GIM pertama di Jakarta seandainya banyak penu-penu atau lokasi-lokasi tempat olahraga tersebut belum selesai kita sebagai tuan rumah akan sangat malu dan Monumen Nasional atau Monas sebagai ikon Jakarta khususnya ikon Indonesia umumnya itu juga dipekerjakan atau dikerjakan secara singkat tepat waktunya tapi seandainya Istiqlal sampai masa saya tidak ada saya tidak begitu khawatir karena saya berpikiran bahwasannya umat Islam lah yang akan menyelesaikannya sangat brilian sekali waktu itu pendapat dari Bapak Presiden Soekarno karena dia tidak khawatir karena di belakangnya ada umat Islam yang akan menyelesaikan pembangunan Masjid Istiqlal yang sangat fenomenal tersebut secara keseluruhan pembangunan Masjid Istiqlal ini diselesaikan dalam kurun waktu 17 tahun padahal dalam waktu awal pembangunan Masjid Istiqlal ini seharusnya memakan waktu hampir 48 tahun peresmiannya dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978 kurun waktu pembangunan melewati dua periode pada masa kepemimpinan nasional yaitu pada Orde Lama dan Orde Baru pendanaan Masjid Istiqlal pada Orde Lama direalisasikan melalui proyek mandataris sementara pada masa Orde Baru menjadi bagian dari proyek Repelita atau rencana pembangunan lima tahun kini Masjid Istiqlal berdiri megah dan kokoh menjadi kebanggaan daripada seluruh rakyat Indonesia hadirin yang berbahagia badan pengelola Masjid Istiqlal itu mempunyai visi dan misi visinya terwujudnya lembaga pemberdayaan umat yang menyuarakan modernisasi Islam yang berwawasan keindonesiaan dan global selanjutnya misinya ada lima misi disini pertama meningkatkan kualitas pelayanan ibadah yang sesuai dengan syariah berhaluan ahlus sunnah wal jamaah meningkatkan sumber daya umat melalui pendidikan pelatikan yang berbasis keindonesiaan dan global menerapkan pengelolaan Masjid Istiqlal yang modern dan wawasan lingkungan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan kepedulian sosial selanjutnya menyelenggarakan manajemen masjid yang modern akuntabel amanah dan profesional Masjid Istiqlal Masjid Istiqlal ini di berada luas area Masjid Istiqlal itu seluruhnya 9,7 terdiri 9,7 hektare ya 9,7 hektare terdiri luas bangunan 3,5 hektare selanjutnya mempunyai daya tampung keseluruhan itu 200 ribu jamaah hadirin yang berbahagia di era New Istiqlal ini disini kita berada di gerbang Al-Fatah yang langsung berhubungan dengan gereja katedral sebelum Istiqlal direnovasi jadi Istiqlal direnovasi itu 42 tahun yang lalu Istiqlal ini baru bisa direnovasi secara besar-besaran yang merupakan tindak lanjut pemerintah rubrik Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo usai menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Masih Istiqlal pada tanggal 30 Mei 2018 Renovasi Masih Istiqlal mencakup penataan kawasan pekerjaan struktur pekerjaan arsitektur selanjutnya pekerjaan interior dan mekanikal elektronikal dan plumbing selain itu pekerjaan penataan kawasan juga dilakukan dengan mengembalikan eksis monas dan perapian zoning kawasan perbaikan gerbang penambahan plaza-plaza sebagai ruang publik dan perbaikan area river font nah teman-teman sekalian kita tadi sudah berada di area yang sudah direnovasi ini area sektor pintu alfata yang mana di sebelah kiri itu ada beberapa yang tadinya sebagai lapangan parkir baik bis atau kendaraan-kendaraan pribadi yang berjubel di parkiran Masih Istiqlal sekarang diperuntukkan untuk taman dan tempat-tempat PKL jadi nanti di sini di area sebelah kiri ini terdapat bangunan-bangunan kecil yang memperlihatkan daripada untuk ekonomi syariah ini bisa fleksibel bangunan-bangunan yang ada di sini ini disulap jadi seperti ini jadi akan ada pertanyaan kemana parkiran Masih Istiqlal ternyata pakai parkiran Istiqlal itu ada dibangun di bawahnya ada basement 1 dan basement 2 basement 1 dan basement 2 nah teman-teman Istiqlal kita juga selanjutnya menuju ke gedung nah di basement ya basement di bawahnya ada basement basement 1 dan basement 2 ini 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 hampir 800 kendaraan untuk bisa memenuhi daripada apa keinginan jamaah atau memperlancar jamaah kita tempatkan baik motor maupun mobil ada di dua basement ini selanjutnya kita lihat dari atas itu di sebelah kanan itu khusus parkir untuk teman-teman disabilitas atau di pabel jadi ngedrop dan untuk parkir kendaraan jadi mereka tidak parkir di basement untuk teman-teman kita yang di pabel berparkir masuk lewat gerbang alfata dan mengedrop kendaraan disini baru dengan kursi roda bisa masuk ke sektor pintu alfata di sektor pintu alfata ini disediakan juga lift untuk teman-teman di pabel ya ini liftnya lift dari setelah wudu kita bisa naik untuk lansia dan dipabel ya dan khusus untuk wanita jamah wanita ini masuk lewat al-kudus di pintu al-kudus sebelah sini dan untuk laki-laki di sebelah kirinya itu khusus di sektor pintu alfata istikal di seluruh lingkungan istikal itu di sekelilingnya itu disiapkan tempat-tempat wudu yang dekat dengan tangga-tangga naik ke atas di sektor alfata di bawahnya ini ada tempat wudu tempat wudu di sebelah kiri itu hampir secara keseluruhan tempat wudu yang ada di istikal ini ada 77 tempat wudu yang satu tempat wudunya bisa dipakai secara bersamaan oleh 6 orang jadi bisa melayani hampir 200 atau 300 orang secara bersamaan di sekeliling masjid istiklal untuk berwudu dan di istiklal ini di bawah ini ada yang namanya arsinum jadi jamaah masjid istiklal yang mungkin sedikit kehausan bisa menggunakan daripada air siap minum di sektor pintu alfata baik kita menuju ke atas ke tempat gedung pendahuluan gedung pendahuluan ini bisa menampung hampir 8000 jamaah gedung pendahuluan juga ada 5 lantai jadi 8 kiri 5 hampir 40 ribuan jamaah lebih selanjutnya kita menuju ke lantai utama masjid istiklal lantai utama masjid istiklal istiklal ini yang terlihat sangat bagus sekali dengan pencahayaan lampu lampu dengan temperatur 3200 kelvin yang kuning sampai lampu dengan temperatur 5400 kelvin yang warnanya relatif putih digunakan di area masjid istiklal jadi memberikan cahaya hangat dan elegan pada area lantai utama bahkan untuk beberapa bagian masjid istiklal menggunakan lampu dinamik white yang cahayanya bisa berubah sesuai perubahan waktu perubahan yang dimaksud adalah perubahan warna matahari yang terjadi pada waktu yang berbeda baik jamaah masjid istiklal istiklal mempunyai beberapa simbol-simbol khususnya di lantai utama ini ada dom silaban ada kubah yang berdiameter 45 meter yang menyimbolkan daripada tanggal hari tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang punya diameter 45 meter ditopang kokoh oleh 12 tiang berlapis stainless steel anti karat 12 tiang disini menyimbolkan daripada tanggal lahir Nabi Muhammad s.a.w. dan sebetulnya itu ada tergantung sangat cantik itu merupakan sound system tempo dulu ada bola kayak bola itu ya di kubah itu selanjutnya istiklal juga di lantai utama ini istiklal mempunyai lima lantai lantai utama lantai 2 3 4 5 di balkon balkon itu bisa menampung hampir 70 ribu jamaah lantai lantai utama ini mempunyai luas 1 hektare bisa menampung waktu normal waktu normal ya bukan waktu pandemi itu hampir 20 ribu jamaah dan istiklal dengan arsitektur modern tidak begitu banyak ornamen ornamen tentunya tidak banyak ornamen ornamen yang dibuat hanya sedikit saja seperti kaligrafi bentuk kaligrafi di sebelah kanan ada tulisan Allah selanjutnya di tengah-tengah mikrob dan mimbar itu ini mimbar mimbar keempat renovasi ya jadi istiklal ada renovasi kecil-kecilan mimbar khususnya 1978 itu mimbar pure asli selanjutnya pada 1997 mimbar kedua mimbar ketiga dan ini mimbar terbaru mikrob terbaru di maj istiklal dilengkapi dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad dan di sebelah kiri ada tulisan Muhammad salallahu alaihi wassalam nah dulu itu pada tahun 1967 istiklal itu sudah sedikit gedung utama sudah jadi sedikit dan berkumandang azan maghrib pertama oleh saudara asmara syab yang dilanjutkan dengan solat maghrib yang diimami oleh kai haji rifai rifai manap di lantai utama ini tapi keadaan masih ya pak tidak belum namanya belum berpung apa belum berfungsi secara keseluruhan jadi waktu itu tapi jamaah pada tahun 1967 biarpun di resmikan oleh presiden soeharto 78 tapi pada tahun 1967 sudah berfungsi untuk jamaah khususnya di daerah jakarta pusat tentunya nah lima lantai disini menyimbolkan daripada rukun islam solat lima waktu dan ideologi negara rupb nisya yaitu pancasila baik selanjutnya kita menuju ke selasar keluar di istiqah itu mempunyai ada dua teras dua teras raksasa namanya dan di selasar Arojak antara Al-Fatah dan Arojak ini selasar atau dua teras raksasa ini teras pertama yang bisa menampung hampir 80 ribu jamaah nah disini sudah dilengkapi dengan garis sab dan kotak-kotak untuk melaksanakan solat jadi kalau lantai utama dan lima lantai atas sudah terpenuhi sudah penuh jamaah diarahkan untuk solat di dua teras raksasa ini ini merupakan halamannya istiqlal karena istiqlal itu juga mengikuti daripada masjid-masjid yang ada di temur tengah yang ada halamannya ini halaman belakang halam belakang dan kita ketahui juga istiqlal dilengkapi dengan menara tapi yang sangat unik menara masjid istiqlal hanya satu saja yang mana Bapak Prediksi Laban menyimbolkan bahwa Allah itu satu dan tinggi daripada menara masjid istiqlal ini tingginya 66,66 meter atau 6.666 centimeter dari bawah sampai bulatan atas dan ditambah yang menjulang tinggi ada top top towernya itu 30 meter yang menyimbolkan bahwasannya Al-Quran mempunyai 6.666 ayat 30 juz selanjutnya ada kubah yang tadi kubah masjid istiqlal kubahnya yang berdiameter 45 meter berdiri sangat gagah kubah ini terdapat pada gedung utama berdiameter 45 meter yang melambangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan pada bagian atasnya kubah tersebut ada bulan bintang yang ditopang oleh tiang setinggi 17 meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan yang berfungsi sebagai penangkal petir tentunya berbentuk lambang bulan dan bintang terbuat dari stainless steel dengan diameter 3 meter dari dalam kubah ditopang oleh 12 pilar yang tadi ada di lantai utama dengan diameter 2,6 meter dengan tinggi 12 meter angka ini merupakan tadi sudah saya katakan merupakan tanggal kelahiran Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dan ada di istiqlal juga dilengkapi oleh kubah kecil kubah kecil juga ya ada kubah kecil itu yang menyimbolkan daripada mempunyai diameter 8 meter yang menyimbolkan daripada bulan Agustus jadi istiqlal dengan arti kemerdekaan ada hubungannya dengan kemerdekaan itu sendiri yang mana Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan istiqlal ini di atas sana itu ada dilengkapi dengan tenaga listrik surya atau panel surya atau solar solar ini berkekuatan hampir sama dengan 113 rumah yang di rumahnya memakai 1300 kwh bayangkan istiqlal dengan panel surya tersebut yang di atas lasar itu di atas lasar itu bisa menghemat hampir puluhan juta rupiah kali ya untuk membayar listriknya mungkin jadi istiqlal juga ada emper-empernya ada menara dan ada bedug nah di sudut sebelah tenggara terdapat bedug raksasa yang berfungsi sebagai alat penanda waktu sholat bedug merupakan salah satu ciri keislaman Indonesia dimana hanya terdapat di masjid-masjid Indonesia saja bedug ini terbuat dari kayu meranti merah satu gelondongan kayu meranti merah dari Kalimantan Timur yang konon usianya berumur 300 tahunan ada garis tengah berdiameter 2 meter sedangkan diameter belakang adalah 1,71 meter sementara panjang keseluruhan itu 3 meter dengan berat total 2,3 ton kulit pada bedug adalah kulit sapi jadi dibutuhkan 2 kulit lebar kulit sapi dari 2 ekor sapi dewasa jadi ini ada jagragnya juga matutnya kaki yang terbuat dari kayu jati randu belatung dan dibutuhkan 90 paku untuk memaku kulit tersebut dari paku kayu sonokling yang pembuatannya membutuhkan waktu 60 hari dibuat di daerah Jawa Tengah tepatnya di Jepara jadi kaki penopang itu 3 meter tingginya 3 meter atau jagragnya 3 meter dan ini merupakan merupakan pengaruh kebudayaan Hindu sementara pada bagian atas ada ornamen ukiran menyerupai naga yang merupakan pengaruh budaya Buddha sehingga secara keseluruhan bedug ini merupakan wujud dari akulturasi Islam dengan berbagai kebudayaan lainnya yang berada di Indonesia selanjutnya peserta Jum yang saya hormati istiqah adalah masjid yang dihormati masyarakat Indonesia dan berfungsi sebagai tempat peribadatan pendidikan pembentukan karakter dan tempat bermusawarah kini tantangannya adalah bukan lagi hanya menampung umat yang rutin ingin menunaikan kewajibannya solat atau beribadah tapi justru harus mampu mengatasi berbagai persoalan masyarakat dan mencarikan solusi terbaik bagi bangsa ini dengan menimbang semua perbedaan perbedaan di dalamnya dengan begitu peran Masjid Istiqal sebagai masjid negara dan terbesar di Asia Tenggara ini mempunyai makna lebih dalam tidak hanya bangunannya yang kokoh namun mesti siap menghadapi semua persoalan sosial dan tantangan kebudayaan yang dihadapi bangsa ini di tahun-tahun mendatang dalam rangka ini benih-benih perpecahan sekecil apapun harus mampu dilihat dari dan diselesaikan secara baik oleh mereka yang aktif di dalam Masjid Istiqal dan dengan begitu harapan besar yang diamanatkan ke pundak para penggagas atas pendiri Mas Istiqal bisa terwujud Istiqal dihadirkan dan dibangun di pusat pemerintahan dengan berbagai persoalan kebangsaan yang pelik agar mampu memberikan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan nilai-nilai kebenekaan dan keadilan sosial seperti digariskan oleh konstitusi baik itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini sudah saya tekankan di belakang di awal bahwasannya menjelaskan Istiqal secara keseluruhan itu tidak cukup tiga subuh untuk itu kami mohon untuk masukannya dari rekan-rekan khususnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin sedikit belum dimengerti tentang Istiqal hanya tentang Istiqal tidak ada yang lain dan pertanyaannya tidak berbenturan dengan politik dan sara dan tentunya sebagai biar tidak boring dan mengantuk pada kesempatan pagi hari ini dipersilahkan untuk jamaah yang mengikuti virtual tour Marsi Istiqal pada kesempatan siang hari ini untuk berseson bertanya jadi ada jamaah bertanya kami menjawab jadi dipersilahkan angkat tangan dan langsung bisa menghubungi kami untuk itu kami persilahkan mudah-mudahan kami bisa menjawabnya siapa siapa namanya Pak Wahid ya ya Pak Wahid baik Pak Wahid dari mana Pak Wahid ya saya dari Jakarta ini di Oh Alhamdulillah Selamat datang Jakarta Selamat bergabung dengan kami silahkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk mengikut di virtual ini kebetulan ini ada pertanyaan kebetulan saya saya adalah penyandang disabilitas tunanitra baik-baik ya penyandang itu kan sudah difasilitasi di Alhamdulillah kalau dulu-dulu kan istiqlal apa saya tahu saya belum belum menyediakan belum ramah belum ramah lingkungan belum ramah nah ini kan saya sudah apa mendengar fasilitas untuk penyandang disabilitas nah ini kan penyandang disabilitas ini kan ada berbagai macam baik ada yang ada tuna rungu yang apa keterbatasan dalam pendengaran ada daksa kursi roda terus ada netra nah kebetulan ini kan tuna netra ini kan kalau mengaji itu kan tidak apa bukan tidak sih membutuhkan huruf arab khusus yaitu huruf brail gitu kan apakah masjid istiqlal menyediakan Al-Quran brail untuk anak-anak penyandang disabilitas tuna netra yang lupa membawa Al-Quran brail atau tidak mempunyai tidak mempunyai apa Al-Quran brail gitu baik kira-kira seperti apakah bisa terima kasih Pak Ali salam hormat dari kami ya Pak Wahid ya terima kasih Pak Wahid ya mohon maaf ya ya Pak Wahid Alhamdulillah istiqlal khususnya di perpustakaan sudah ada atau dipasilitasi untuk teman-teman dari mohon maaf tuna netra ya untuk Quran brail sudah ada jadi sudah ada dan tentunya nanti kalau mau masuk istiqlal itu karena sekarang istiqlal juga masih tersendat PPKM belum begitu terbuka tapi nanti kalau datang ke istiqlal kami fasilitasi dari awal masuknya tempat untuk naiknya tempat tuduinya dan untuk Al-Quran brailunya nanti seandainya ada jamaah atau teman-teman dari disabilitas tuna netra kami sudah kami fasilitasi Alhamdulillah sudah ada terima kasih banyak ya terima kasih terima kasih selamat bergabung telah bergabung dengan kami terima kasih Alhamdulillah Insya Allah Pak Wahid ya dan tentu istiqlal juga selain untuk turun netra kami juga memfasilitasi skorsi roda terus lift bangku juga sudah ada tentunya kami sudah fasilitasi Insya Allah dan mungkin seandainya masih ada kekurangan akan kami tingkatkan lagi pelayanan untuk disabilitas Insya Allah kedepannya akan kami lebih perbaiki tapi prasilitas tersebut sudah 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 lengkap Insya Allah sudah lengkap mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain oh iya istriqlal juga sudah ramah lingkungan untuk ibu-ibu yang mungkin akan ya mohon maaf menyusui daripada bayi-bayinya Insya Allah sudah ada ruang untuk ada ruang khusus untuk ibu-ibu silakan mungkin ada yang lain angkat tangan ya angkat tangan langsung saja izin bertanya Alhamdulillah selamat datang di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nama izin bertanya Pak saya dengan Denny Juwini dari di Pulau Gebang Jakarta Timur selamat datang terima kasih ya izin bertanya terkait dengan tadi Alhamdulillah ya banyak sekali program-program yang di apa namanya sudah di informasikan tadi oleh Profesor Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masih Istiqlal Jakarta nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya jikalau kita ingin bergabung ingin bergabung misalkan baik dalam program ke apa namanya remaja ataupun program-program yang lainnya tadi bahkan ada yang setara dengan S2 dan S3 seperti itu Pak mungkin itu saja dari saya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik seandainya teman-teman punya apa ada waktu luang dan ingin bergabung dengan remaja Mas Istiqlal kami silakan datang langsung saja ke Mas Istiqlal dan ada ruangan khusus untuk fasilitas fasilitas keremajaan atau remaja Mas Istiqlal atau army atau army bisa ada kajian kajian khusus remaja ada kegiatan memanah ada kegiatan insyaallah hal-hal yang baik ada marching band ada hadroh dan lain-lain dan tentunya hal-hal tersebut adinda tinggal datang saja ke Istiqlal jadi kalau saya jelaskan di sini pokoknya fasilitas untuk kegiatan remaja sudah ada dari tempo dulu sampai saat ini terima kasih baik baik mungkin itu saja selanjutnya selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi saya pak saya pak boleh oh baik 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 pak ya terima kasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo pak bisa didengar suara saya pak halo silahkan pak silahkan bapak bapak telahkan telahkan bapak bisa didengar suara saya bisa pak aman pak siap terima kasih pak terima kasih pak atas kesempatannya saya Fahrudin Ramli saya tinggalnya di Ambon pak wow Ambon selamat datang Ambon salam hormat dari kami ya pak terima kasih saya cuma ingin tanya pak sampai dengan saat ini Profesor Nasaruddin Umar sebagai atau yang dianggap sebagai Imam Buzharno Istiqlal itu untuk sampai sekarang ini siapa-siapa saja pak yang pernah di apa yang namanya ditunjuk sebagai Imam Besar Pusjid Istiqlal terima kasih pak itu saja yang sempat baik 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 waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh baik dari awal pembangunan Mas Istiqlal yang saya ketahui itu ada beberapa Imam Besar yang ditunjuk langsung yang sekarang ini yang didaulat sebagai Imam Besar Mas Istiqlal Bapak Profesor Doktor Keheji Nasaruddin Umar MA sebelumnya itu ada Keheji Ali Mustafa Yaakub Profesor Doktor Ali Mustafa Yaakub dan Almarhum dan selanjutnya juga ada beberapa tokoh-tokoh dari NU dan lain-lain begitu begitu mungkin Pak siapa tadi ya Pak Haruddin ada Pak Nasrullah ya Pak Nasrullah setelah Pak Muhtar Nasir selanjutnya Pak Nasrullah Pak Ali Mustafa Yaakub dan sekarang langsung ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia itu Profesor Doktor Keheji Nasaruddin Umar MA baik begitu mungkin Pak Salam hormat dari kami untuk Ambon Ambon Maniseh Assalamualaikum Terima kasih dan mudah-mudahan ini salah satu pertanyaan terbaik juga ya Ibu Nina Assalamualaikum Ibu Nina Waalaikumsalam Pak Terima kasih sudah bergabung dengan kami dari mana Ibu dari Jakarta Jakarta siap Jakarta mungkin ada yang ditanyakan mau tanya Pak itu kalau sembah yang subuh sudah terbuka untuk Ibu-Ibu itu saja Ibu pertanyaannya masih ada satu lagi itu satu yang kedua yang kedua mengenai penggunaan jalan tembus dari Masjid Istiqlal yang baru saja dibuka kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu jalan tembus dari Masjid Istiqlal ke gereja Gerizya kalau tidak salah terus ada lagi Ibu itu saja itu apakah berfungsi maksud saya baik-baik dipakai sejauh mana untuk pelayanan sholat subuh sudah dibuka jadi Istiqlal ini buka dari jam 4 pagi jam 4 pagi fasilitas untuk jamah laki-laki dan wanita sudah kami fasilitasi sudah dibuka jadi nanti ada gerbang di depan sudah ada beberapa keamanan yang bertugas memang sih tidak dibuka lebar-lebar gerbang tersebut tapi untuk masuk untuk perorangan sudah bisa tinggal bilang saja kami mau sholat subuh di Masjid Istiqlal dan tentunya itu tadi mungkin Ibu yang dimaksud Ibu terowongan siratu rahim ya siratu rahmi terowongan siratu rahmi itu untuk saat ini belum dipergunakan untuk umum tapi pekerjaannya sudah 100% sudah jadi tapi menunggu diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo Ibu jadi untuk dibuka untuk umum belum tapi untuk kemarin terakhir dua bulan yang lalu Wakil Presiden Republik Indonesia sudah mengunjunginya tapi sampai saat ini belum dibuka untuk umum karena belum diresmikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo mungkin itu saja Ibu eh sedikit Pak emang gimana pentingnya ya Pak ya terowongan itu emang selama ini banyak orang yang lewat antara Masjid Istiqlal dengan Keterisya itu baik Ibu Ibu ini begini ya Istiqlal sudah berhubungan kerjasama dengan saudara kami dari katedral itu sudah dari dulu Ibu seperti begini kalau Istiqlal ada idul fitri idul adha atau hal-hal yang seremonial besar sampai-sampai mereka menunda kegiatan misaknya kalau terjadi hari Sabtu atau Minggu keduanya kalau misalkan mereka juga mempunyai acara besar Istiql tidak sedang tidak acara besar parkiran Istiql itu diperuntukkan untuk teman-teman yang dari jamah katedral itu merupakan simbol daripada toleransi antarumat beragama yang sangat tinggi di Indonesia ini betul-betul real terjadi di Jakarta khususnya antara Istiqlal dan katedral itu contoh kasil saja Bu contoh kasil baik Pak terima kasih Pak baik 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 selanjutnya Abdillah Mas Abdillah Halo Mas Abdillah mungkin akan bertanya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dari mana saya mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam perkenalkan nama saya Abdillah dari DKI Jakarta Jakarta Barat terima kasih kesempatannya pada pagi menjelang siang ini baik baik saya memiliki dua pertanyaan Pak sesungguhnya mengenai revitalisasi New Masjid Istiqlal ini apakah sesuai dengan rancangan awal Masjid Istiqlal yang didesain oleh Bapak Fredrik Selaban dan pertanyaan saya yang kedua adalah terkait dengan Masjid Istiqlal sebagai cagar budaya tingkat nasional ya kalau tidak salah ya tentunya perlu langkah-langkah khusus dalam melakukan pelestarian Masjid Istiqlal ini sebagai cagar budaya tingkat nasional nah bagaimana sih langkah dan manajemen pelestarian Masjid Istiqlal sebagai cagar budaya tingkat nasional yang dilakukan oleh pengelola Masjid Istiqlal saat ini terima kasih Abdillah terima kasih ya sudah bergabung dengan kami baik terkait dengan renovasi itu renovasi besar-besaran baru terjadi saat ini 42 tahun yang lalu belum terjadi renovasi besar-besaran dan renovasi besar-besaran disini tidak mengubah daripada gedung Masjid Istiqlal mengubah aslinya tapi yang diubah itu sekitar taman pelayanan untuk jamaah basement untuk parkiran dan penjernihan sungai sekitar ciriwung di sekitar Masjid Istiqlal ada pun ada pun untuk gedung Masjid Istiqlal sendiri karena Istiqlal sudah termasuk cagar budaya pastinya akan dijaga keasliannya yang dirubah itu cuma menggincolongkan menggelowingkan menggelowingkan dengan cara polishing dan lain-lain supaya Istiqlal terlihat lahir kembali lebih remaja lagi yang mana kita ketahui marmer dan beberapa stilis yang mungkin karena alam juga kepanasan kehujanan akan terjadi pelapukan dan Istiqlal dengan renovasi yang begitu bagus dan baik mungkin Abdillah karena dekat di Jakarta bisa langsung datang ke Istiqlal untuk melihat New Istiqlal baik begitu mungkin Abdillah halo Abdillah Desi selanjutnya Desi ya Desi silahkan mungkin kita ada beberapa waktu kurang lebih 10 menit lagi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Des ya terima kasih atas kesempatannya saya mau bertanya Pak terkait kerjasama dengan masjid-masjid di negara lain seperti tadi Bapak Imam Besar itu kan dijadikan akan ditunjuk sebagai Imam Besar di dunia bentuk kerjasama apa yang sudah dilakukan masjid-masjid dengan masjid-masjid di negara lainnya terima kasih baik jadi tadi cukup koresi ya bukan masjid bukan Imam Besar dunia ya Imam Besar Masjid Istiqlal secara konkret kita melaksanakan kegiatan gabungan hubungan nasional maupun internasional dengan berbagai masjid-masjid yang ada di Indonesia contohnya contoh kecil saja kalau kita ada acara-acara maulid nabi atau acara-acara muharam satu muharam atau kegiatan hari-hari besar Islam kita langsung bergabung langsung dengan idul fitri idul adha kita bergabung langsung dengan atau bergabung langsung dengan masjid-masjid dari masjid-masjid besar baik itu dari Sabang sampai Merauke misalkan seperti Aceh Masjid Akbar Masjid Betul Rahman Aceh Masjid Akbar Surabaya sampai dengan di seluruh dunia baik itu Turki Mesir maupun dari Qatar Australia Amerika sendiri dan Eropa Inggris ya langsung kami live secara virtual karena ini di zaman pandemi emang semua dilakukan secara virtual dan imam besar-imam besar mereka juga atau ketua-ketua badan pengelola masjid-masjid tersebut dipersilahkan untuk memberikan sambutan dan tentunya tanggapan-tanggapannya itu salah satu daripada kerjasama antar-masjid Nusantara dan dunia baik mungkin itu saja itu bukti nyata ya tadi siapa Desi ya Desi selanjutnya mungkin berapa pertanyaan lagi tiga lagi ya Konita Ibrahim di persilahkan Konita iya Bapak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam oke Assalamualaikum ya Waalaikumsalam terima kasih Bapak atas kesempatannya tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa Masjid Istiqlal itu sebagai pusat pendidikan juga ya ya nah ini pertanyaan saya itu apakah ada lembaga pendidikannya di Madras di Masjid Istiqlal gitu baik seperti apa gitu Pak baik itu saja iya terima kasih Bapak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik baik masalah pendidikan di Masjid Istiqlal sudah terjadi dari tahun-tahun kemarin tempatnya pada tahun 1999 Yayasan Kolbun Salim dengan Ibu Nibrasnya mendirikan daripada TK Yayasan Kolbun Salim ada apa Yayasan Kolbun Salim mengadakan lembaga-lembaga seperti Taman Anak-Anak Taman Bermain terus dianjurkan dengan SD Sanawiyah dan Aliyah dan sekarang dengan New Istiqlal kita membuka PKUMI disitu ada program pengkaderan ulama baik itu pengkaderan ulama laki-laki maupun pengkaderan ulama muslimah begitu ya muslim dan muslimah dan itu juga kita membuat program S1 dan S2 S2 ya jadi dari tahun 1999 ibu ibu siapa tadi ibu 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 konita ya ibu konita dari mana ibu konita halo ibu konita ibu baik baik untuk pertanyaan selanjutnya mungkin itu jadi bukan kita ya jadi istiqlal maaf tadi di ini di niut kebenaran gak tadi jawaban saya kebenaran gak iya iya kebenaran baik iya saya dari ini pak dari daerah depok baik depok ibu oke iya jadi ada ada lembaga pendidikannya ya pak ada ibu dari TK sampai pengguruan tinggi untuk sekarang masya Allah baik pengajian kom ibu juga ada majestaklim ibu-ibu juga yang diselenggarakan setiap hari rabu dan rabu pagi ya ya biasanya itu sabtu yang waktu waktu normal itu rabu dan hari sabtu pagi baik bisa virtual baik terima kasih ibu konita depok mungkin ada dua pertanyaan lagi sebelum kita mungkin karena waktu juga ibu reti halo ibu reti niutnya assalamualaikum pak selamat ya atas istri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa dari mana sangat besar saya cuman memikirkan sebegitu 9,7 hektare dan luasnya juga 9 berapa tadi 3,7 ya gedungnya dan berbagai banyak kegiatan apakah itu yang saya pikirkan itu adalah untuk operasional dan mentenannya itu sangat besar ya dananya apakah mentenannya operasional itu dana utamanya oleh pemerintah atau oleh masyarakat muslim atau dari siapa kemudian kontrolnya bagaimana apakah ada sistem auditnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ibu dari mana tadi ibu dengan ibu siapa ibu reti ya ibu reti dari dari bogor pak bogor baik ibu reti terima kasih telah bergabung dengan kami baik masalah operasional dengan istikal yang begitu banyak mentennya luas tentunya untuk seperti biasa kami dapat hibah hibah dari apa tentunya pendanaan dari kementerian agama kementerian agama itu yang mesti setiap tahun dan sekarang itu juga dengan PUPR dan tentunya terbantu juga dengan donasi-donasi dari masyarakat yang mana itu dan itu tentunya dilaporkan juga untuk apa namanya pertanggung jawaban pertanggung jawabannya tersebut dan alhamdulillah istikal insyaallah amanah ibu alhamdulillah dan sekarang ada masih lewat barcode juga ibu bisa lewat barcode bisa juga dan tentunya sampai saat ini alhamdulillah istikal masih amanah dan mudah-mudahan itu yang kita harapkan amanahnya ini yang kita tekankan alhamdulillah insyaallah amin terima kasih sudah bergambung dengan kami ya ibu dari ibu reti dari di Bogor ya terima kasih banyak terakhir mungkin ini ya dua lagi ya dua lagi ibu P ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ibu saya dulu suka kesana terutama kalau ada kajiannya AA game oh baik ibu sebelum pandemi dan kajian-kajian lain dan pameran terus saya hanya mau nanyakan tadi kan sudah diperlihatkan mengenai saya mau ngomong mengenai kamar mandinya ya tempat buduknya itu bagus tetapi dulu itu pintu dari toilet kamar mandi itu dari seng apakah itu sudah diganti itu satu ya halo ibu bukan seng itu stainless steel bu dulu dulu stainless steel pintunya maksudnya pintu toilet pintu pintu setiap setiap toilet oke itu stainless steel bu sampai sekarang dan dipembaharui lagi jadi ibu dari mana ibu Jakarta Jakarta untuk sekarang ibu dipersilakan mungkin karena sekarang itu memang sih kami akui waktu jaman normal itu setiap hari itu puluhan ribu jamaah betul betul sekali kita angkrinya panjang apalagi kalau momennya pengajian seperti Ustadz Yusuf Mansur AA game yang mendatangkan daripada belasan ribu jamaah secara bersamaan secara bersamaan mau ke kamar mandi toilet atau tempat duduk pasti berdesak-desakan dan lain-lain dan mudah-mudahan di New Istiql yang sudah di renovasi ini nanti pengaturan pertamanya mungkin kita dulu itu terbatasnya dengan beberapa apa pegawai yang ada di di tempat-tempat duduk untuk melayani hal-hal tersebut mudah-mudahan sekarang menuju New New Era dan New Istiqlal untuk kita menuju ke jaman normal mudah-mudahan hal-hal tersebut hal-hal tersebut sudah kami perbaiki dan tentunya untuk lebih lebih realnya lagi dipersilakan Ibu untuk datang ke Istiqlal mudah-mudahan Ibu bisa ya sedikit mungkin terkagum-kagum dengan New Istiqlal sekarang ini masih jaman pandemi karena mungkin jamaahnya juga tidak begitu banyak tapi itulah problemanya kalau kita mendantangkan memobilisasi banyak jamaah sampah tempat kamar mandi dan lain-lain akan berepek ke situ jadi mudah-mudahan kita dari pihak Istiqlal bisa untuk menanggulangi hal-hal tersebut doakan saja kami Ibu mudah-mudahan bisa dengan ikhlas dan rindu melayani para jamaah yang datang dari berbagai negara berbagai berbagai daerah di Indonesia baik itu muslim maupun non-muslim terima kasih Ibu sudah bergabung dengan virtual kami jadi terbuka setiap saat ya 24 jam tidak 24 jam Ibu ada aturannya Istiql itu terbuka di jaman normal saja Istiql dibuka jam 4 pagi ditutup jam 10 malam iya tidak 20 kecuali untuk Ramadan Ramadan 24 jam itu juga untuk 10 terakhir karena kita melayani daripada kiamulayalnya itu acara kiamulayal 24 jam insyaallah kalau Ramadan Ibu mudah-mudahan Ramadan tahun 2022 kita sudah bergabung langsung datang ke Istiql Istiql untuk lebih memakmurkan Masjid Istiql itu sendiri amin amin makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah jamaah Masjid Istiql dimanapun Anda berada yang telah mengikuti Zoom virtual tour Masjid Istiql terima kasih telah bergabung dengan kami dan tentunya kami tadi sudah memberikan apa menampung dari seluruh pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan terbaik akan memenangkan doorplace dari Masjid Istiql salah satunya buku tentang mirat Istiql dan buku Imam Besar bertemu dengan Obama untuk 3 atau 4 penanya terbaik untuk itu nanti kita bisa dilihat di diumumkan di IG Masjid Istiql official dan web Istiql or ID ya disitu atau DM saja langsung ke admin atau kontak langsung di web Istiql nanti kami akan umumkan disitu baik terima kasih telah bergabung jangan lupa juga hubungi apa bisa dibuka-buka atau di klik and share subscribe untuk youtube Istiqlal TV silahkan untuk mengunjungi daripada daripada media-media yang telah ada di Masjid Istiql ada IG ada youtube ada facebook dan lain-lain baik itu saja mungkin pertemuan kali ini mudah-mudahan Allah meridui dan seluruh peserta jum diberikan kesehatan rezeki yang berlimpah dan tentunya umur yang panjang intinya kesehatan mudah-mudahan peserta jum khususnya peserta jum yang mengikuti acara ini diberikan kesehatan terima kasih salam hormat dari kami saya Didi hadian dari staff Humas protokol Mas Istiql dan Humas media yang tentunya yang mendukung acara ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka terima kasih pak terima kasih semuanya terima kasih semua selamat datang di virtual tour Masjid Istiql Jakarta 1 jam setengah 1 jam setengah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati